selamat pagi terima kasih sudah bergabung untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini baik sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu kita bersatu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan alamu beramu, bentar kami akan belajar Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar Tuhan kemampukan kami, kekurangan hikmat bagi setiap kami, baik Bili bahkan hambamu Tuhan yang mengajar terima kasih Tuhan Yesus terpuji dalam nama-Mu, kekal selama-lamanya haleluya, amin baik pada pagi hari ini Miss akan jelaskan dulu sebelum nantinya Miss akan berikan tugas di GCR Miss akan jelaskan yang minggu lalu yaitu tentang peranan ala dalam kehidupan keluarga sudah bisa terlihat, Bu? sudah, Bu nah sebelumnya Miss mau tanya dulu menurut kamu apa sih itu keluarga? kamu kan ada di tengah-tengah keluarga nih ya nah menurut kamu apa itu keluarga? keluarga pelengkap, Bu pelengkap, Bu iya jadi keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau kakak adik ya keluarga itu juga merupakan persekutuan yang kecil yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita atau dikatakan gereja kecilnya yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita jadi bukan berbicara gereja itu hanya gedungnya saja ya itu secara fisik namun secara rohanik gereja juga kita nah kita kan bagian dari keluarga tadi nah keluarga jadi merupakan persekutuan atau gereja kecilnya Tuhan di tengah-tengah kita ya nah pada pagi hari ini peranan Allah dalam kehidupan keluarga sangat berperan gak sih Allah dalam kehidupan keluarga kita kalau Allah tidak hadir ya baik, Bu kalau Allah tidak hadir dalam kehidupan keluarga ya minta maaf makanya tidak heran banyak beberapa keluarga yang akhirnya minta maaf berantakan ya itu karena tidak hadirkan Kristus Yesus di dalam keluarga ya karena beranggapan yang menjadi kepala keluarga adalah sang suami atau si papa padahal kita di atasnya ayah kita di atasnya papa kita atau di atasnya suami itu adalah siapa Kristus jadi Kristus lah kepala keluarga sebetulnya ya kalau kepala rumah tangga papa tapi di atasnya papa atau kepala keluarga itu harus Yesus supaya ketika Yesus dihadirkan di tengah-tengah keluarga suasana keluarga kita beratmosfer surgawi ya kan ada orang yang merasa gini aku kok ngerasa kayaknya suasana rumahku keluarga aku seperti neraka pernah gak ada yang denger kayak gitu teman-temannya cerita 3.000 kayak neraka kayaknya karena apa ini misal berarti sekarang Yesus hadir dalam kehidupan keluarga karena gini papa memang kepala rumah tangga tapi ingat di atas papa itu ada Kristus yang kepala keluarga jadi kalau sudah hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga suasana yang tadi dengan neraka atau kayak neraka ya atmosfernya rumah kita berubah menjadi atmosfer surgawi ya makanya lihat disini peranan Allah dalam kehidupan keluarga aku tadi Billy bilang sangat berperang betul ya Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia yakni sepasang-sepasang ya laki-laki dan perempuan nanti suatu saat ya Billy akan ketemu nih tulang rusuknya ya nah ya kan sekarang belum kan sekarang masih belajar ya belum ketemu nih tulang rusuknya ya kan nah kan kalau perempuan itu kan kata firman Tuhan diambil dari tulang rusuknya laki-laki makanya kalau laki-laki ini harusnya berdoa gini Tuhan nanti ya kalau sekarang kan masih belajar masih belajar nanti kalau sudah lulus sudah bekerja sudah dewasa mau mencari pasangan berarti kan berdoanya Tuhan dimanakah tulang rusukku pertemukan dong gitu kalau perempuan kan berdoanya Tuhan aku diambil dari rusuknya siapa pertemukan nah itu yang akhirnya terbentuklah awal terbentuknya keluarga Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan Tuhan juga yang memberikan rasa ya supaya kita bersimpati kepada lawan jenis kita ya ketika itu terjadi ya akhirnya melangkah lebih satu langkah lebih serius yaitu fase yang namanya fase pernikahan kudus ketika telah melalui fase pernikahan kudus akhirnya situ terbentuklah keluarga makanya Firman Tuhan katakan mereka bukan lagi dua melainkan satu oleh sebab itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia kita buka satu-satu dulu ya dari kejadian dua dulu kejadian ya kejadian dua bisa lihat disitu ayat dua puluh satu dan sampai dua puluh lima ayat dua puluh satu sampai dengan dua puluh lima udah bu udah Bili bisa minta tolong bacakan ayat dua puluh satu sampai dengan ayatnya yang ke dua puluh lima yuk kejadian dua ayat dua puluh satu sampai dua puluh lima lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya nyak ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan diambil namai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu yes amin ya bisa bacakan kembali lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidurnya manusia itu disini adalah Adam ya ya Adam ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam ya lalu menutup tempat itu dengan daging begitu dasyat Tuhan Allah ya kalau kita lihat dokter aja pakai apa namanya bedah ya Tuhan Allah begitu dasyat saat proses menciptakan manusia itu sepasang sepasang ya lalu Tuhan Allah lanjutkan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun seorang perempuan jadi Billy belum ketemu tulang rusuknya nanti akan dipertemukan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari telingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging inilah awal mula proses terjadinya keluarga jadi diawali dengan tadi mungkin nanti Billy akan perkenalan suatu saat nanti kemudian akan ngambil satu fase satu fase lebih serius yaitu dimana pernikahan kudus disitulah terbentuknya keluarga Kristen kalau berbicara keluarga tadi adalah sebuah persekutuan nanti Billy seharusnya nanti apalagi laki-laki ya imam kamu harus adakan mesbah doa ajak istrimu ajak anakmu untuk berdoa kepada Tuhan bangun mesbah doa pagi-pagi sebelum berangkat kerja anakmu sebelum berangkat sekolah istrimu sebelum beraktifitas buat itu jangan tidur sampai siang anakmu jadi ikut-ikutan kalau sekarang orang tuamu tidak buat seperti itu next time nanti ketika kamu jadi orang tua buat itu sebab itulah keluarga yang sesungguhnya kita lanjut artinya ini maaf ada ketika salah ya artinya manusia diciptakan dalam dua jenis selamin dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan saling mendukung dan saling melengkapi misalnya Tuhan menciptakan dua orang yang berbeda jenis selamin jangan menikah laki-laki dengan laki-laki pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan beda jenis selamin walaupun di luar negeri sana sudah kita lihat beberapa contoh dilegalkan pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan namun pada kodraknya Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan tidak boleh dilegalkan pernikahan sejenis itu menentang firman Tuhan karena yang boleh dipersatukan oleh Allah ialah dua orang yang berbeda jenis selamin perbedaan ini hanya yang boleh dipersatukan itu perbedaan mungkin apa namanya pekerjaan pendidikan itu itu boleh tapi kalau perbedaan disini maksudnya yang berbeda latar belakang itu boleh karena Tuhan Allah menciptakan manusia itu biasanya berbeda namun untuk dipersatukan dalam perbedaan itu tapi perbedaan disini minta maaf bukan beda keyakinan tidak boleh beda disini perbedaan disini maksudnya beda jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan yang kedua beda latar belakang boleh pendidikan yang berbeda boleh Tuhan menciptakan perbedaan itu supaya mereka saling melengkapi tidak ada di istrinya misalkan tidak ada di istrinya ada di beli contohnya seperti itu jadi perbedaannya seperti itu bukan perbedaan disini adalah berarti kalau boleh berbeda nanti aku berbeda keyakinan boleh dong tidak kata Tuhan Allah dalam firman Tuhan gelap dan terang tidak dapat bersatu kita sudah hidup dalam terang tidak dapat bersatu dengan gelap paham ya jadi jangan dibisa-bisakan kalau sudah dikatakan tidak bisa berarti tidak bisa ya itu maksudnya kita lanjut Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa tadi sudah singgung di awal dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka dan membuat mereka bertemu dan mengikatkan diri Tuhan itu luar biasa jadi menciptakan manusia itu punya perasaan sehingga ketika biling lihat lawan jenisnya ada perasaan suka ada rasa tertarik kan ada kalau orang yang sukanya sesama jenis laki-laki kalau dia melihat perempuan cantik biasa aja dia gak tertarik tapi kalau laki-laki yang agak maaf minta maaf agak penyimpangan dia lihat perempuan tadi gak tertarik tapi kalau dia lihatnya laki-laki tertarik karena dia suka sesama jenis nah Billy suka sesama jenis atau lawan jenis lawan jenis oke berarti itu normal bagus harusnya seperti itu tapi nanti suatu saat kalau nanti kamu sudah tepat waktunya Tuhan yang akan memberi rasa daya tarik itu dalam hatimu sehingga ketika ketemu yang pas dengan lawan jenis itu kamu ada perasaan suka sama dia akhirnya mengungkapkan aku mencintaimu nanti ya sekarang mau belajar dulu oke itulah cikal bakal manusia membangun keluarga tetapi tiga landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat dalam kejadian dua ayat dua empat yang tadi kita sudah baca sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging maksudnya disini tadi berarti laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya meninggalkan untuk selamanya tidak maksudnya disini kamu laki-laki suatu saat kamu akan menikah kata firman Tuhan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya ini membangun sebuah keluarga yang mandiri bukan berarti kamu mengabaikan orang tua ayah dan ibu untuk kamu sayang kepada istrinya tetap sayang kepada ayah dan ibu namun kamu harus berusaha mandiri ketika kamu sudah menikah satu daging disini maksudnya satu daging disini maksudnya satu perjanjian yang sudah diikatkan dalam pernikahan kan di gereja biasanya begini saya Billy Joksin menerima engkau misalkan Dewi siapa saya berjanji akan setia kepadamu baik senang maupun susah maupun sakit maupun senang dalam dalam keadaan sehat maupun sakit dan saya berjanji akan mencintai engkau sepanjang hidup saya nah itu yang dimaksudkan perjanjian satu daging jadi menjadi satu kesatuan ketika menikah kemudian disini ini nah tadi ini kan mis minta penjelasan jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya tadi maksudnya bukan meninggalkan untuk selama-lamanya namun disini menjadi si laki-laki itu mandiri karena membangun keluarganya sendiri apa yang dimaksud dengan istrinya istrinya disini adalah pasangan hidup pendamping ya kan di Alkitab dikatakan Tuhan akan memberikan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan coba kita baca dulu deh kejadian 2 ayat 18 coba Bili baca kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia oke good Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja jadi nanti suatu saat Tuhan tahu kok tidak baik kalau Bili itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan yang sepadan dengan dia jadi si penolong ini siapa si penolong ini perempuan wanita itu dikatakan penolong bagi laki-laki penolong disini artinya yang mensupport mendoakan karena wanita itu merupakan dikatakan tiang dalam rumah tangga itu yang dimaksudkan istri jadi istri bukan sebuah predikat ketika dia menikah dia jadi istri udah dia itu adalah tiang tiang doa dalam rumah tangganya tiang itu yang harus kuat karena dikatakan wanita itu penolong penolong itu kan harus lebih kuat dari yang ditolong jadi wanita itu tiang kalau tiang itu robo maka rumah tangga itu akan robo jelaskan yang dimaksud dengan satu daging tadi ini sudah bilang satu daging bukan berarti daging tubuh kita di sayat-sayat itu bersatu bukan tadi jadi satu kesatuan sudah dilebur dalam perjanjian pernikahan kudus di gereja itu suatu saat nanti belum sekarang sekarang waktunya belum waktunya Bili masih belajar baik sampai di sini ada yang mau Bili tanyakan sebelum kita akhiri ada bu jelas 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 baik ya nanti setelah ini misalkan berikan tugas di GCR nah mis berharap sekali kelas 11 STM ini semangat ya karena apa karena memang pembelajaran online ini tidak hanya di Depok tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia jadi kalau kalian apa sih males ya akan tertinggal ya karena dimana-mana sekarang seperti ini harus dibiasakan rajin mau online mau tatap muka sudah terbiasa ya itu baik kalau tidak ada yang dipertanyakan nanti tugasnya akan disberikan di GCR dan kita akan bersatu di dalam doa untuk doa penutup baik kita bersatu dalam doa terima kasih Bapak yang baik Bapak yang kami sembah dalam mengatukan Yesus saya mengucap syukur Tuhan buat pertemuan kami pada pagi hari yang indahnya Tuhan terima kasih buat penyertaanmu dari awal pertemuan hingga pada akhirnya terima kasih Tuhan Yesus terpujil namamu tetap selama-lamanya haleluya amin baik sampai bertemu minggu depan ya tetap semangat Bili jaga kesehatan ya jaga kesehatan selamat menikmati